Hai, kembal saya lagi, Makkel Sukri di Dive Gear Review. Nah, sebelumnya kita udah bahas mengenai smartwatch ya, dengan si Garmin MK2 Series ini ada smartwatch-nya. Kemudian multisport-nya. Kali ini saya akan membahas mengenai divecom. Fungsi utamanya dari MK2 Series ini adalah sebagai divecom. Yuk kita bahas. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai divecom multigas, fungsi yang ada di Garmin MK2 Series ini. Di divecom ini sebelum saya bahas lebih lanjut ya, divecom ada tiga macam nih, tiga macam divecom. Yang pertama adalah divecom air atau yang hanya menghitung dengan konsumsi udara biasa. Kemudian ada divecom yang menghitung dengan fungsi nitrox. sehingga dia ditambahin. Yang ketiga ini adalah yang multigas. Multigas ini gasnya bisa macam-macam. Selain dari fungsi nitrox. Nah, ini ya. Si Garmin MK2 Series ini sudah mempunyai fungsi yang multigas. Nah, sekarang kita mulai dari yang single gas. Single gas ini adalah kita penggunaan tabungnya tetap satu ini ya. Satu tabung dengan gasnya satu macam. Satu macam. Bisa air, bisa nitrox. Nah, kalau mau yang belajar nitrox nanti kontak saya ya. Atau di comment kalau ada yang mau ditanya-tanya. Dari yang single gas ini, kita bisa pilih nih. Oksigennya bisa ditambahin ya. Dari sebelas ada sebelas pilihannya. Nanti kita lihat nih contohnya cara pilihannya seperti apa. Ini kita lihat dulu sebelum di setting. Masih air. Penggunaannya. Kalau kita masuk di dive mode nya. Masih air. Ada heart rate nya bisa terkoneksi. Di underwater juga bisa terdetect heart rate nya. Kita keluar dulu. Ini setup nya disini. Gas. Single guys mode. Sekarang masih air. Dari sini kita bisa pindahin nih. Kalau misalnya mau nitrox berapa ya. 32 misalnya. Kita pindahin ke 32. Oke. Enter aja. Ya sorry. Oke. Nah ini udah. Kalau kita masuk ke diving mode. Nah ada 32. Oke. Tapi pada saat kita mau turun. Jangan lupa ya. Ini ada maximum depth nya. Kemudian. Sebelum kita. Desain. Jangan lupa nih ya. Diving. GPS nya. GPS nya. Dia mesti dalam kondisi hijau semua nih. Jadi udah terkoneksi dengan GPS. Sekarang masih kosong nih. Gak ada. Tapi kalau di open air. Begitu di mode nya di halaman ini. Dia akan langsung terkoneksi dengan GPS. Oke. Selanjutnya ada di multi gas. Sekarang kita bahas yang multi gas. Nah untuk penggunaan fungsi ini. Kita menggunakan beberapa tabung nih. Gas yang ada di dalamnya juga berbeda-beda. Tapi jangan lupa. Untuk menggunakan ini. Harus. Harus nih ya. Harus certified technical diver. Ya. Karena penggunaannya. Ada. Ada pelajaran khusus nih. Gak bisa sembarangan. Kita pakai nih. Ada pelajarannya nanti yang switch gas. Bagaimana caranya untuk switch gas. Nah ini mengakomodir. Si Garmin MK2 Series ini mengakomodir untuk. Sertifikasi. Technical Recational ya. Tech Rec. Dia bisa switch gas. Antara kalau kita tabungnya pakai beberapa. Pada saat kita ganti. Dengan tabung yang. Komposisi yang lain. Ini kita switch. Langsung ngitung lagi. Gitu ya. Pilihannya gas nya ada beberapa nih. Yang nitrox. Kita bisa pilih. Tadi ada 11 gas. Kemudian kalau oksigen murni aja. Kita bisa bawa oksigen murni. Itu bisa dari 5 sampai dengan 100%. Ini kita bisa pilih nih. Ya. Kita bisa pilih. Tapi untuk penggunaan jangan lupa nih. Harus kursus dulu. Gak boleh langsung pakai sembarangan nih ya. Jangan lupa nih. Kursus dulu. Nah. Untuk kursus itu konteks saya ntar ya. Yuk. Kita lihat. Contohnya. Sekarang yang di multi gas. Multi gas. Sama aja. Ini kita. Hold disini. Setup. Gas. Kemudian. Multi gas. Nah. Tadi kita ada setting. Ada. Ada. Udara biasanya. Kalau misalnya menggunakan. Apa namanya. Ada. Tambung. Nitrox lain yang bisa disetting. Seperti tadi. Kemudian kalau mau ada tambahan. Kalau ada tambahan. Oksigen murni. Ini kita bisa. Lubah juga. Ada. Helium. Atau mode nya kita mau. Atur. Ada. Setel travel gas nya. Berapa kita bisa atur. Dan. Ya. Ini yang di. Multi gas. Jangan lupa. Kursus saya sebelum pakai. Fungsi ini. Ini. Selanjutnya ada. Oke. Sekarang yang CCR. Close circuit. Rebuilder. Nah. Ini memang akumodir juga. Di MK2 Series. Untuk menggunakan. Pada saat kita diving. Atau menyelam. Kita menggunakan CCR. Fungsi ini pastinya. Harus kursus dulu. Jangan lupa nih. Kalau menggunakan CCR. Ada special kursus nya nih. Speciality kursus untuk CCR. Dan. Speciality nya juga. Specific. Dengan. Rebuilder nya masing-masing nih. Nah. Ini mengakumodir. Ini bisa. Connect ke. Dengan. Perhitungannya. Connect dengan. Si. Penyelaman tersebut. Ini bisa switch juga. Antara. Close circuit. Dengan. Open circuit. Pada saat kita. Penggunakan closed circuit. Kalau misalnya ada problem. Kita. Switch ke. Open circuit. Nah. Ini bisa di. Kemudian. Jadi kita switch. Nah. Jadi open circuit lagi. Nah. Tapi seperti apa. Dan menggunakannya. Itu harus. Setelah dulu ya. Nah. Modenya yuk. Kita lihat. Sekarang fungsi CCR. CCR. Tuh. Tadi ya. Tadi ada. Multi gas. Modenya kita pilihan CCR. Tinggal nyalain aja. Ya. Kita. Kita bisa atur nanti ini ya. Di edit ya. Di edit ya. Di edit gas nya. Seperti tadi. Di edit gas nya. Nah. Langsung. Masuk ke menu CCR. Ini ada CC. Gitu ya. Oke. Selanjutnya. Ada. Gauge. Gauge. Ini fungsinya. Kalau misalnya. Kita nggak mau pakai DACOM nya. Kita mau tahu. Kedalaman. Dan. Waktunya aja. Nah. Ini kita keluarkan nih. Fungsi gauge nya. Di MK2 Series ini. Tapi. Kalau misalnya. Kita. Tidak. Sengaja. Diving nya. Deku. Dan kita. Melanggar. Tidak. Sengaja. Defcom nya. Akan. Shutdown. Masuk ke menu. Langsungnya otomatis. Masuk ke menu. Gauge. Nah. Jadi. Defcom nya. Masuk ke. Fungsi ini. Bisa dipakai. Untuk. Gauge. Atau. Bisa dipakai. Seperti saya bilang sebelumnya. Defcom nya. Emang nggak mau dipakai. Maunya. Gauge nya. Yang dipakai. Fungsi gate nya. Nah. Seperti apa. Yuk. Kita lihat. Fungsi gate. Sekarang ya. Ini gate nya. Fungsi gate ini. Nah. Only will be. Valable interior. Ini fungsi gate. Beda tadi ya. Sama. Fungsi defcom nya. Dia hanya menunjukkan. Kedalaman. Waktunya. Temperatur. Maksimum. Pendalamannya berapa. Average nya berapa. Tidak. Mengatur mengenai. Defcom nya. Oke. Fungsi. Oke. Selanjutnya ada. Ada fungsi apnea atau free dive. Sama. Di penggunaan fungsi ini. Harus kursus dulu ya. Jangan sembarangan dipakai nih. Untuk penggunaannya. Tapi si. Mk2 series ini. Dia maka modern untuk itu. Ada dua fungsi. Yang bisa kita pakai. Untuk free dive atau apnea ini. Yang satu untuk support biasa. Free dive. Dan untuk. Free dive atau apnea hunt. Untuk berburu. Ada dua fungsi. Di sini kita bisa lihat. Mencet. Save lokasi ya. Lokasi nya bisa di save nih. Di fungsi ini. Dan. Heart rate. Bisa dilihat. Yuk. Kita lihat. Tentu aja. Ini apnea ya. Kita lihat. Sama. Kalau mau mendetect. Lokasi nya dimana. Jangan lupa nih. GPS mode nya. Sampai. Atau di cutter GPS nya. Harus sampai. Jauh ya. Kita tunggu sebentar. Tapi. Kalau di lapangan. Di kondisi lapangan. Dia akan terdetect langsung. Oke. Nah ini ada nih. Kalau pas kita turun. Ada. Surge time nya. Kemudian. Pada saat kita turun. Berapa lama. Tempat like. Ada lagi. Bisa save location. Kemudian. Soft lock nya. Nah ini ya. Kemudian kita lihat nih. GPS nya. Mesti di connect dulu. Oke. Ini ada. Time hari ini. Heart rate nya. Juga terdetect. Ini. Nah ini lokasinya. Tapi. Harus terconnect GPS dulu ya. Ini di dalam kota. Oke. Balik ke sebelum tadi. Oke. Itu dia up nya. Selanjutnya. Ada. Dive Plan. Seperti. Certified Diver. Certified Diver. Kalau kita misalnya. Sudah certified. Kita mau diving. Harus ada plan nya. Nah. Sebelum kita diving. Kita mesti lihat. Atau mengatur plan nya. Nah. Disini ada juga ada fungsinya. Berapa dalam. Berapa lama. Planning nya. Service Interval nya. Berapa lama. Lama juga. Kemudian. Next Dive nya. Mau kita diving. Berapa lama. Ini bisa di atur. Karena kan nanti ada. NDL. Kalau misalnya. Certified. Tahu dong. Apa itu. NDL. Oke. Yuk. Kita lihat. Contohnya. Di plan nya. Kita bisa atur. Plan nya. Computer NDL nya. Betul itu. Deco plan. Atau. Ada. Computer nya. Enter. Interval nya. Di otomatik. Klikan. Hitung. Berapa persen. Dulu. Oksigen nya. Kita. Gunakan. Kemudian. Kedalamannya. Mau berapa. Misalnya. Itu ya. Kalau udah masuk. Nah. Ini dia ada. Maximum depth. Dan NDL nya. Berapa. Oke. Ada option nya juga. Oke. Selanjutnya. Sudah. Sudah. Oke. Sekarang ada fungsi yang gak kalah pentingnya nih. Untuk. Perencanaan diving. Yaitu. Ada fungsi. Time. Atau pasang surut. Ini. Pada saat kita menentukan penyelaman. Wah. Penting banget nih. The best time nya adalah. Slack high tide. Pasang tinggi. Benti. Moto itu. Kita ada disini nih. Di MK2 series juga ada nih. Atau kita mau. Melakukan penyelaman. Yang. Kalau gak ada arus. Ikan nya kurang dong ya. Berarti. Saya mau penyelaman yang di arus nya. Di arus. Tapi. Seberapa. Seberapa. Banyak kita. Atau seberapa lama kita kena. Arus nya nih. Nah. Hitung-hitungan nya. Kita bisa lihat. Di table type. Oke. Sekarang kita touch ya. Cara pencarian bisa. Lokasi pada titik penyelaman. Pakai map. Atau kotanya kita masukin. Atau yang sudah di save. Beberapa titik yang sudah di save bisa. Atau koordinatnya dimasukin. Nah ini. Contohnya. Kalau misalnya. Tadi saya sudah save location di Jakarta. Kemudian kita masukin. Nah ini. Terkoneksi nya. Jadi dia terbaca. Nah. Mano nya. Pasang tinggi nya disini. Kemudian. Low tight nya. High tight nya. Dental. Tertera disini. Ya. Nah ini seperti ini. Tadi. Kalau misalnya. Ini harus terkoneksi dengan Garmin Apps. Kalau kita mau melakukan pencarian. Misalnya di kota. Harus terkoneksi dulu dengan Garmin Connect nya. Pada saat kita. Klik search. Nah ini akan berubah. Di sini akan berubah juga. Kita bisa ketik langsung di. Garmin MK2 Series nya. Tapi kecil-kecil. Kalau di Apps kita bisa langsung. Menggunakan keyboard yang ada disini. Ini kalau saya matikan. Nah mati juga nih. Tapi kalau saya nyala. Saya connect. Itu otomatis. Oke. Selanjutnya. Nah. Penggunaan kompas ini. Ada fungsi yang spesial. Dibandingkan dengan. Divecom yang lainnya. Penggunaan kompas. Biasanya dia resepokal doang. Pergi. Menunjukkan titik yang kita mau tuju. Kita pergi. Kemudian balik. Nah. Di MK2 Series ini. Ada banyak pilihan nih. Mau. Menunjukkan satu tempat. Kemudian balik. Atau resepokal. Atau yang mau. Kita pilih yang. Belok kanan. Atau belok kiri. Atau kita membentuk. Satu. Kotak persegi. Kotak persegi. Kalau kotak persegi. Berarti akan ditambah. Atau dikurang 90 derajat. Ini udah dihitungan nih. Kita tinggal. Masukkan. Mau belok kiri. Atau belok kanan. Pilihannya disini ya. Nah. Itu. Langsung terhitung. Wah. Di heading berapa nih. Mesti dituju. Yuk. Kita lihat. Fungsinya ini. Kalau kita. Jalankan. Ini kita bisa. Nyalain di. Diving board aja. Relax. Contohnya. Pada saat. Masuk di. Mode. Diving penyelaman. Ini bisa kita. Langsung tap aja nih. Duh. Masuk di kompat. Mau menunjukkan. Di arahnya yang mana. Setelah kita tunjukkan. Ke depan sini. Kita tinggal klik. Nah. Ini udah. Kita tinggal ikutin aja. Kalau misalnya bergerak. Ya. Dia akan. Bergerak. Ini. Si pro kalian. Nanti kita bisa lihatnya. Ada saya. Ada contoh underwater nya. Yuk kita lihat underwater nya. Oke. Selanjutnya. Khusus selanjutnya adalah. Transmitter. Wah. Ini canggih nih. Transmitter. Tapi yang bisa menggunakan ini. Hanya. Seri. Mk2i. Seri. Tiga. Tiga. Seri. Mk2i. Mk2i. Dan Mk2s. Yang bisa pakai. Hanya. Mk2i. Dia bisa mendetect. Lima transmitter. Ada lima transmitter. Ada lima yang pakai ini. Diverdapper yang lima pakai ini. Ini bisa di detect. Dan bisa dinamakan. Dari masing-masing transmitter nya. Disini dia bisa mengukur. Wireless ya. Penggunaan tabung kita berapa. Kemudian. Sec. Air. Surface Air Consumption. Si Sec ini. Dan. Apa yang namanya. CNS. Nah. Kalau mau tau detail terang itu. Khususnya ada di Tech Dive. Atau di. Nitrous ya. Jangan lupa. Eh. Dia bisa two ways. Ya. Eh. Kalau di transmitter yang lain. Satu arah. Kalau udah ter connect dengan satu device. Gak bisa ter detect oleh device yang lain. Nah ini bisa nih. Kalau. Kalau kita berdua nih. Kita berdua pakai transmitter. Saya bisa baca. Anda punya. Anda punya. Bisa. Baca punya saya. Canggih ya. Jadi kalau berlima. Bisa saling melihat. Pejadinya. Lucu. Lucu. Ini. Canggih juga nih. Si transmitternya. Fungsi selanjutnya. Pool Mode. Ya. Fungsi untuk menggunakan. Di kolam. Ini canggih juga nih ya. Fungsinya. Eh. Kalau kita nyalain. Fungsinya. Ya. Pada saat kita nyalain di kolam. Selanjutnya. Tetap. Fungsi. Divecom nya. Berfungsi. Seperti biasa. Tapi. Setelah 2 jam. Data itu akan terhapus. Automatically. Ya. Jadi tidak ter. Nah. Ini sangat. Berguna sekali. Kalau misalnya. Sebagai. Instruktur. Atau Pro Diver. Nanti. Pada saat kita ngajar. Kalau misalnya. Kita bolak balik kolam. Turun naik. Turun naik. Kecatan terus. Jadinya. Setelah diving. Setelah ngajar. Kita. Sibuk. Ngapus. Nah. Kalau fungsi. Pull mode. Ini kita nyalain. Automatically. Tidak. Tersave. Di. MKDOS. Sekarang kita mau. Altitude dive. Kalau altitude dive. Settingnya dimana? Atau ada. Fungsi altitude dive. Nah. Yang ini. MK2 Series. Otomatik. Karena dia. Ada. Fungsi GPS. Yang tiga dimensi. Tingginya juga dihitung. Dari. GPS. Begitu. Kita mau. Menuju. Satu lokasi. Dengan. Ketinggian. Tertentu. Ya. Altitude nya. akan membaca. Otomatis. Dan. Altitude. Mode. Diving nya. Juga. Secara otomatis. Berubah. Canggih. Langsung aja. Ke lokasi. Tempat. Altitude dive nya. Jam ini. Akan membaca. Secara. Dibatulkan GPS. Dan. Langsung. Terset. Altitude dive. Turnonya. Padahal. mau kemana, kita bisa lihat fungsi ini di mk2 series dengan bantuan Garmin Connect yuk kita lihat, wind and wave ada pilihannya di menu ini wind and wave, ini dia kita pilih, sama dia mesti terkoneksi juga dari GPS, tapi karena ini sudah terkoneksi jadi ini kita bisa lihat di Jakarta sekarang windnya seperti apa ada temperatur air, wave dan windnya seperti apa selanjutnya ada setelah kita diving, data yang ada di Garmin MK2 Series ini ini bisa kita sync atau kita pindahkan datanya ke app-nya yang pertama kita mesti connect dengan Garmin Connect dulu Garmin Connect disini, dia akan test seperti ini kalau sudah, dia akan automatically ke Garmin Dive ini Garmin Dive contohnya disini kalau sudah masuk seperti ini, datanya ada map-nya kemudian ada data diving-nya lengkap disini ya ini kita tinggal masukin lokasinya saja dimana tempatnya kita ketik disini nah, map-nya kita bisa lihat disini kita ganti ada fungsi tambahan yang penting pada saat kita diving, pastinya di remote area yaitu koneksi dengan InReach ini InReach Mini yang sudah ada casingnya bisa dibawa dengan kedalaman 40 meter fungsi ini dia bisa menerima dan mengirim pesan kemudian bisa tracking juga tracking kita di posisi dimana seperti light GPS kemudian bisa juga kalau terjadi situasi emergency dia bisa kita bisa nyalakan kemudian memicu panggilan ke tim tangkap darurat jadi kita bisa tahu si tim tangkap darurat ini bisa tahu posisi kita dimana dan bisa mengirim juga pesan emergency ke emergency contact yang sudah dimasukkan sebelumnya ini penting untuk keamanan pada saat kita diving di remote area ini penting untuk dibawah dan bisa di fungsi tanpa harus dibuka wireless dari mk2 series bisa keren gak? tadi kita sudah lihat fungsi-fungsi dive.com dari mk2 series begitu banyak dan tanggi ya kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di kolom komen dan jangan lupa untuk subscribe like dan share kita ketemu di video berikutnya